Pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Semarang ini dilakukan pada Senin Siang. Setidaknya terdapat 857 pejabat yang diambil sumpahnya oleh Wali Kota Semarang Heverita Guner Yantirahayu. Mereka yang dilantik terdiri dari 844 CPNS formasi tahun 2021 dan 13 pejabat yang berpindah jabatan. Terhadap para pejabat yang dilantik, kita meminta supaya mereka dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Semarang. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama di tahun 2024 ini. Ya jadi tadi saya bersama Pak Sedda dan juga Pak Kepala UPD Asisten ini melantik ada 857 jabatan fungsional. Termasuk juga perpindahan jabatan karena memang beberapa jinas ini kita akan mengatakan pejabat-pejabat untuk lebih memuatkan jinas-jinas tersebut. Ini ada sekitar kalau untuk yang CPNS 2021 ini ada 854 PNS. Jadi dari CPNS, makanya mereka cepat-cepat karena baru dapat SK jadi PNS. Para pejabat fungsional yang dilantik sendiri menurut Ita nantinya juga mempunyai kesempatan untuk menjadi Eslon 2 atau mempunyai kesempatan yang sama. Selain itu mereka juga akan mendapatkan pendapatan penghasilan yang jauh lebih besar. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.